selamat menikmati seorang artis yang selalu mengandalkan Tuhan dan tidak segan-segan untuk mengucapkan nama Yesus di atas panggung ketika dia manggung baik di Indonesia bahkan juga di luar negeri artis itu adalah Agnes Monika atau yang biasa dipanggil Agnes Mo kesaksian Agnes Mo ada sebuah kerinduan dia bilang karena gue selalu melihat Tuhan itu bukan kayak Tuhan gue melihat Tuhan itu kayak ayahku luar biasa benar karena firman Tuhan berkata kita bukan lagi hamba bahkan juga ayah atau yang biasa kita panggil abah atau bapak Yesus berkata kita bukan lagi hamba tetapi sahabat sesudah merasakan sejak kecil Agnes Mo mengaku menganggap Tuhan seperti ayahnya sendiri pelantun karena ku sanggup ungkap alasannya Agnes Mo mengungkap soal kedekatannya dengan Tuhan luar biasa penyanyi 34 tahun ini sudah merasakan kehadiran Tuhan sejak ia masih kecil bahkan Agnes menganggap Tuhan seperti ayahnya sendiri setelah gue dengar banyak cerita gue ngerasa sejak gue masih sangat kecil gue sudah merasakan kehadiran Tuhan ada sebuah kerinduan karena gue selalu lihat Tuhan itu bukan kayak Tuhan gue ngelihat Tuhan itu kayak ayahku ungkap Agnes Mo Agnes juga menceritakan saat ia selalu menghilang setelah kebaktian di gereja ternyata mantan kekasih Wijin ini menghadap pendeta untuk meminta diberkati dan didoakan tindakan yang luar biasa dari seorang anak kata nyokap setiap minggu setelah minggu setelah kebaktian nyokap gue selalu bingung nyariin gue terus tiba-tiba terus tiba-tiba dia sudah tahu oh pasti gue di depan jadi gue ke depan minta pendeta Yusuf Roni untuk tumpang tanganin gue jadi aku masih sangat kecil tapi gue minta pendeta untuk tumpang tangan dan bilangin bisakah kamu berdoa untuk saya itu kayak umur 7-8 tahun kalau tidak salah sambungnya luar biasa jadi keberhasilan Agnes Mo dan bisa go internasional karena sejak kecil dia mengandalkan Tuhan sejak kecil dia minta untuk diberkati dan selalu diberkati dan puji Tuhan hari ini dia sangat diberkati dan seperti kita lihat dan kita tahu bahwa seluruh artis di Indonesia yang paling kaya adalah Agnes Mo dari seluruh artis yang ada dan kita juga tahu beberapa waktu yang lalu saat pandemi Agnes juga membuka pengobatan gratis untuk masyarakat yang terpapar COVID-19 ini adalah perbuatan yang sangat mulia lanjut jadi gue tuh bukan ngeliat sesuatu yang tidak terjangkau tapi justru seseorang yang sangat dekat sangat intim jadi mungkin dari kecil makanya kenapa gue pengen tolongin dong karena ya kan masih kecil aku tidak tahu cara berkomunikasi dengannya kata Agnes Agnes juga menyampaikan jika ia melihat dirinya sendiri sebagai alat Tuhan untuk menjalani kehidupan jadi kalau kita ingin membicarakan bagaimana aku melihat kehidupan gue merasa Agnes menceritakan Agnes menceritakan perihal ia sukses dalam meniti karirnya hal itu dilakukannya lantaran memanfaatkan talenta dan potensi yang telah diberikan kepadanya tentu adalah pemberian Tuhan dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan bahkan pada saat gue ingin maksimal dalam bisnis hiburan lebih ke bisnis hiburannya ya bukan ke dunianya tapi lebih ke maksimalkan talenta dan potensi aku merasa bahwa itu untuk dia atau untuk Tuhan karena itu talenta gue yang dititipin sama dia atau Tuhan dan itu caraku memandang talenta yang kumiliki ungkapnya terlebih Agnes menjalani kehidupan dengan cara yang sehat tanpa membicarakan kejelekan orang lain sosok yang luar biasa menurut pandangan Teva Kreatif hal itu karena sudah menjadi tanggung jawab untuk menjaga talenta dan potensinya kayak hidup sehat kayak hidup sehat hidup yang gak nyinyirin orang atau gak gosip orang atau fokus ke gimana caranya untuk menjadi lebih baik tiap hari benar banget sesuai dengan firman Tuhan harus diperbaharui setiap hari itu sebabnya itu sebabnya tanggung jawab gue untuk potensi talenta dan hidup yang dititipin sama Tuhan itulah caraku melihat kehidupan pungkas untuk memuliakan Tuhan dengan rezeki atau berkat yang Tuhan berikan kepada kita kita pakai untuk melayani Tuhan sama seperti yang sudah dilakukan oleh Agnezmo ketika pandemi dia berbagi kasih dengan sesama dan juga buka pengobatan gratis dia seorang artis yang kaya tetapi tidak sombong selalu rendah hati dan selalu mengandalkan Tuhan kiranya kita juga melalui hidup kita hidup kita dapat memuliakan Tuhan puji nama Tuhan Tuhan Yesus memberkati amin